Sistem information teknologinya CARS adalah tim dari Universitas BINUS. Dan Pak DIA ini memperoleh gelap doktornya juga dari mengembangkan information teknologinya CARS. CARS telah menelurkan tiga orang doktor di dalam IT. Salah satisnya real. Baik, yang akan disampaikan adalah bagaimana rumah sakit memperoleh gelap doktor. Tadi kan sudah disampaikan bagaimana mengumpulkan data, memvalidasi, dan seterusnya yang ternyata bikin pusing. Setelah berpusing-pusing, sis madag itu bisa memberikan unit-unit itu dokumen yang mereka butuhkan. Tetapi sekarang ini sis madag tidak bisa mengakomentir itu, sehingga dokumen itu adalah masuk ke BAP, bukan masuk ke unit. Jadi, IGD, dokumennya apa saja itu tidak ada di semangat kemudahan, ini hanya BAP saja. Untuk kemudian yang saya bilang, tidak memperoleh rumah sakit. Cuma diusulkan, mutu di rumah sakit, dan termasuk perawat jalan. Masing-masing bisa mengakses dokumen yang mereka butuhkan, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi, konsepnya BAP, PMKP, dokumennya apa saja. SKP, dokumennya apa saja. Itu kan bukan untuk akreditasi. Betul, untuk survei. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya boleh diberi kesempatan untuk melakukan sharing session mengenai pemanfaatan sistem madag, sistem manajemen dokumen akreditasi, dan hubungannya dengan pelaporan indikator mutu, sehingga rumah sakit boleh melakukan benchmark, melakukan perbandingan baik nanti secara antarumah sakit maupun secara nasional. Seperti kita ketahui, Bapak-Ibu, bahwa pada saat proses persiapan akreditasi di rumah sakit, itu hal yang sangat-sangat dirasa susah. Sekitar 80% dari hasil survei saya, ternyata itu kesulitan mereka untuk mau maju di akreditasi, itu penyebab utamanya adalah dokumen. Kenapa? Karena kalau masalah data, rumah sakit sudah pernah punya semua. Buktinya, rumah sakit kan sudah berdiri bertahun-tahun, kan? Berarti masalahnya kenapa mereka tertunda dalam proses persiapan akreditasi, karena pengelolaannya dokumen tidak ada di mana, bahkan kalau kita perhatikan ya, bertambahnya pasien, bertambahnya waktu, bertambah juga tempat penyimpanan dokumen yang di rumah sakit. Bahkan kemarin itu dari daerah, ada seorang, beberapa survei yang mengatakan ke saya, ketika dia survei di daerah Lampung sana, Sumatera, ketika mereka meminta dokumen akreditasi yang terkait dengan ini ya, pada saat survei, itu dokumennya itu kan dimasukin dalam tupperware ya, eh, itu dokumennya. Pokoknya boks itu yang gede-gede itu gitu loh. Dorong-dorong kan? Pas dibuka Bapak Ibu, itu yang keluar apa? Kecoak. Semut. Ya, cicat. Dan saya bisa bayangkan, ya Bapak Ibu, karena saya juga sering ikutan dalam proses akreditasi, ya, itu kan udah ada pengumuman ya, biasanya ya, 8 bulan sebelum akreditasi, 6 bulan sebelum akreditasi itu udah ada pengumuman, dan tentu awal-awalnya sih itu, frekuensi untuk melakukan meeting semakin mendekat ke waktunya, itu semakin padat. Bahkan di detik-detik kunjungan pasien, eh, sorry, kunjungan survei, itu udah tidur-tidur. Ya, dan saya terlalu yakin, ketika selesai kegiatan survei, maka banyak orang rumah sakit yang terkait dengan akreditasi itu dorong. Sakit semua. Ya, kenapa? Karena udah berminggu-minggu gak tidur-tidur, ya. Dan bahkan kadang-kadang juga, apa namanya, ketika melakukan meeting, sebenarnya yang dibahas itu hanya masalah urusan selembar kertas. Itu dia, Bapak-Ibu, ya. Jadi, dirasa gak efisien, eh, gak efektif dengan apa yang sudah dilakukan. Dan, sebenarnya, Bapak-Ibu, kalau boleh, ya, boleh jujur, ya, orang yang menggunakan sismadar atau kehadiran sismadar itu bencana bekal sebenarnya. Dan keuntungan buat rumah sakit. Kenapa? Karena selama ini kan ketika ada kegiatan survei, ya, surveiur kan hanya datang tiga hari, kan? Bekerja tiga hari hanya untuk mengakses dokumen. Sekarang, itu dua minggu sebelum surveiur datang, rumah sakit harus memberikan akses aplikasi sismadar. Supaya apa? Supaya surveiur sudah melakukan asesmen di jalan. Berarti, jam kerjanya kar sebenarnya adalah bertambah. Ya, bertambah. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, selama ini kan ada anggapan bahwa, ya, sudahlah. Dengan dokumen lengkap, ya, semuanya sudah rapi, maka pasti ada jaminan rumah sakit akan lulus. Ya, jadi masih, pikirannya itu masih berbasis dokumen. Artinya dokumen lengkap, bahwa sudah oke, gitu. Ya, mungkin bisa diterima hal tersebut. Kenapa? Karena surveiur itu kan hanya bekerja selama tiga hari. Untuk tiga, rata-rata, ya. Tiga surveiur. Ya, surveiur bidang medis, keperawatan, dan merilimen. Sehingga waktunya tidak cukup, gitu. Dan bisa jadi juga, Bapak-Ibu, ya. Mungkin Bapak-Ibu harusnya lulus paripurna, tapi ternyata hasilnya utama, itu karena apa? Bisa jadi, karena Bapak-Ibu tidak cepat atau tangkap dalam memberikan, merespon, apa, pembuktian-pembuktian dalam dokumen ke surveiur. Jadi, ini yang menjadi kendala selama ini masalah waktu. Andai kata, ya, andai kata, rumah sakit bersedia untuk dilakukan assessment selama lima hari dengan kos yang membengkak, mungkin kas mau untuk bekerja. Tapi kan itu kan dampaknya, pakai kos semua, gitu. Ya, kos dan kos. Dan tentu kita tidak melakukan hal itu. Artinya semakin banyak hari, gitu. Teknologi semakin maju, malah semakin banyak hari-hari yang digunakan hanya untuk kreditasi. Jadi, yang kita mau adalah misi kita adalah bahwa bagaimana bisa kosnya lebih rendah, tapi dengan efisiensi yang bagus, dengan output yang lebih maksimal. Jadi, nanti rumah sakit, ya, rumah sakit ketika dikunjungi oleh surveiur, lebih fokus ke mana? Itu ke observasi, wawancara, simulasi, dan konfirmasi, atau cross-check dokumen. Sedangkan dokumen-dokumen regulasi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, itu sudah dilakukan assessment dari awan. Dan saya terlalu yakin, ketika itu terjadi, maka rumah sakit di Indonesia itu akan setar dengan internasional. Dan jangan heran nanti, dua tahun ke depan, itu semua orang India, orang Malaysia, itu akan berubah di Indonesia. Karena yang saat ini, yang terjadi apa? Dari hasil riset orang Malaysia, itu 60% pasien di Malaysia, itu berasal dari Indonesia. Padahal, biaya transportasi saja dari sini ke sana ke Malaysia, itu hanya lebih murah dibanding saya dari Jakarta ke Medan. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Dan bahkan biaya rumah sakitnya juga di sana jauh lebih murah dibanding biaya yang di Indonesia. Itu semuanya terjadi karena apa? Karena masalah pelayanan. Ada ketika saya melakukan assessment di satu rumah sakit, ketika saya ada di samping dokter, terus kan didampingi oleh seorang perawat. Dan anehnya Bapak Ibu, dokternya nanya ke pasiennya, dia tanya, nama Bapak siapa? Dalam hati saya, itu sangat lucu. Kenapa? Karena berarti seorang dokter, belum mengetahui siapa itu pasiennya. Padahal berkas dokumennya dia udah pegang. Lidah halnya dengan di Malaysia. Di Malaysia apa? Ketika pasiennya datang, terus dokternya nanya, Bu, itu anak bapak ibu yang kemarin itu yang lucu-lucu itu kemana? Kok nggak dibawa? Dalam hati ya, saya bertanya, kok bisa ya dia tanya-tanya seperti itu? Ya artinya apa? Si seorang dokter, ya, atau seorang oleh rumah sakit, sudah mengenal siapa pasiennya. Kenapa dia bisa lebih muda dia kenal pasiennya? Karena dia udah tahu, ya, dia sudah melakukan asesmen dokumen, jauh-jauh hari, tidak berdasarkan rekam medis yang dibawa oleh seorang perawat, atau asisten. Tapi dia udah lihat semua dokumen dari sistem. Itu salah satu kelebihan dari dan mereka bertentangan dengan asisten di Malaysia, di Bani Indonesia. Mereka menggunakan teknologi, mereka semuanya udah buka berbasisware. Semua teknologi berbasisware. Nah, tentu hal ini yang kita coba adopsi juga, dan saat ini yang menggunakan si Sumadak, itu sudah tercatat lebih dari 1.800 rumah sakit, dan boleh kita bisa dapatkan testimoni, bahwa mereka itu lebih efisien dalam hal pembiayaan, dalam hal akses, dan mereka senang. Bahkan ada grup, rumah sakit grup yang tadinya itu, dia melakukan asesmen di setiap cabang-cabangnya, itu sekarang gak perlu lagi terbang sana, terbang sini. Tapi mereka bisa akses dari hapung. Jadi ini mudah-mudahan, Bapak Ibu yang belum pakai si Sumadak, yang boleh mencoba lebih dalam, bagaimana manfaatnya, dan tentu juga, ketika Bapak Ibu menggunakan si Sumadak, yang terjadi adalah, beban Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai, apa namanya, yang bergerak, yang ada di Pogja, itu akan ringan. Kenapa Bapak Ibu? Karena, beban Bapak Ibu itu, ada di level, apa namanya, direktur. Ada di level IT. Ya, kenapa? Karena direktur bisa tahu, Bapak Ibu sudah sejauh mana, melakukan persiapan-persiapan dokumen. Barangkali ya, antar Pogja ini, pengalaman ketika, saya melakukan asesmen di rumah sakit. Ternyata Bapak Ibu, dengan adanya akreditasi itu, sebenarnya, dengan adanya pembentukan Pogja-Pogja, maka kehidupan di rumah sakit, semakin terkotak-kotak justru. Kenapa? Karena mereka tidak saling colek. Karena biasanya ya, kalau misalnya minta dokumen, itu kan kalau sudah berulang-ulang, tidak dikasih, apa yang terjadi? Sebel ya? Ya sudah. Akhirnya apa? Tidak saling ngomong. Gapnya semakin jauh justru. Ketika direktur nanya, dokumen APK mana? Oh, sudah jadi. Tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi itu, tidak ada ukurannya Bapak Ibu. Tidak ada ukurannya, tidak jelas. Pokoknya enggak tahu juga kapan harus dekreditasi. Kapan harus siap untuk dekreditasi. Nah, mungkin juga seorang direktur harus membuka satu persatu ya. Pokoknya percaya aja. Karena memang itu prinsip dari organisasi adalah kepercayaan. Ketika dia memilih bahwa ini kelompok APK, ini kelompok SKP. Ketika dia tunjuk orang-orang yang jalan di situ, berarti itu orang-orang kepercayaan. Nah, dengan adanya si Sumadra, yang terjadi apa? Oleh seorang direktur, dia bisa monitoring. Oh, ini progres dari pekerjaan HPK, SKP, PMKP, segala macam. Dia tahu semua dalam bentuk grafik. Dan dia bisa tahu bahwa kenapa tidak bisa jalan atau enggak ada pergerakan. Nah, ketika direktur turun, maka dia kan nanya kan pasti, hei, itu kok gak jalan-jalan yang ini persiapan rukumennya. Otomatis saat itu, karena berbasis bukti, maka seorang ketua pokoknya, dia bisa berani ngomong, iya, ketika saya ke ruang IGD, saya sudah beberapa kali membuni, itu mereka gak bisa layani. Katanya, sibuk. Katanya itu, selalu kerjakan sendiri. itu juga, itu kan tugas Anda. Padahal pada prinsipnya, itu tugas itu kan bukan tugas seorang pokok jamalat untuk menyusul prosedur ya. Kan belum tentu dia diadaan itu. Dia hanya bertugas untuk mengkoordinasi, ya, memvalidasi, ya, dan, ya, menyesuaikan dengan instrumen, mengumpulkan dokumen, segala macam. Nah, dengan adanya turun tangan dari seorang direktur, ya, dia bisa kasih tahu, ayo, tolong bantu, segala macam. Itu akan semakin terjalin dan mudah-mudahan itu bisa memicu kerjasama di rumah sakit. Ya, dan, kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu, ini memang menjadi kendala nasional malah, ya, masalah dokumen. Boleh jadi, malahan, di rumah sakit itu ada pasien yang setiap dua tahun dia harus ganti nomor rekamedis. Kenapa? Karena susah untuk dicari berkas-berkas yang sudah lama-lama itu. Ya, sehingga harus bikin lagi, bikin lagi. Ya, sehingga histori dari dokumen itu tidak terjaga dengan baik. Ya, dan ujung-ujungnya apa? Semua berkas itu lumpuh dan enggak ada artinya. Enggak pernah bisa ditolah. Ya, makanya muncul ide untuk menghasilkan sebuah sistem yaitu Sismadat. Dengan adanya Sismadat, Bapak Ibu, ya, enggak perlu ada orang yang warau diri lagi, ya, ketika ditanya, gitu, dokumennya mana, gitu, yang enggak perlu harus menunggu lama. Bahkan juga ada berapa yang misalnya surveyor, misalnya itu loh, yang itu, satu, dua, tiga, gitu, ya. kalau enggak ada langsung sikit. Kenapa demikian? Kenapa masalah waktu? Bayangkan Bapak Ibu, untuk yang sisma, yang standar akreditasi yang 2012, itu ada berapa elemen? Itu ada seribu dua ratus tiga puluh tujuh elemen. Ya, dengan surveyor tiga orang selama tiga hari. Kalau dihitung-hitung, satu hari itu hanya seratus elemen yang harus dilakukan assessment. Ya, dan sementara dalam satu hari kan terbatas sepertinya, jam kerja kan hanya 8 jam. Nah, kalau misalnya separohnya dipakai untuk observasi, separohnya untuk dokumen, mana cukup 4 jam untuk melakukan assessment terhadap sesuatu dokumen. Akhirnya, barangkali ada hal-hal yang mungkin rumah sakit tidak puas, surveyor tidak puas, dan barangkali hal ini juga akan membuat pertanyaan. Dan dengan adanya sisma da, maka akan memecahkan masalah tersebut, dan Bapak-Ibu boleh merasakan hasilnya, ya, tentu apa yang dilakukan, assessment di lapangan itu bisa dilakukan secara objektif. Kemudian, Bapak-Ibu, aplikasi sisma da ini karena bisa diakses dari web, maka Bapak-Ibu pun bisa bekerja dari rumah. Atau di mana saja setelah dengan regulasi, terserah itu kan mengurusan masalah bagaimana regulasi di rumah sakit, ya, dan yang terpenting lagi adalah tentu di rumah sakit kebanyakan mereka untuk kumpulin dokumen, ya, itu kan pakai flashdisk, ya, dokumen, ada satu rumah sakit di Jakarta yang saya kunjungi, ya, dan betapa karanya saya itu kaget senang, ya, punya senang hati, ya, saya melihat bahwa ternyata, ketika saya konek di rumah sakit tersebut, ya, menggunakan jaringan, itu semua dokumen mereka itu terbuka tanpa security. Kalau saya niat untuk mengaku, saya hanya tinggal satu tombol, satu jari, klik, tidak habis semua, gitu. Dan ini sangat bahaya sekali, Bapak-Ibu, ya, jadi Bapak-Ibu perlu sharing-sharing folder, sharing-sharing, dokumen, melalui jaringan, apalagi kalau orang IT-nya bukan berasal dari orang IT yang benar, ya, karena semua orang juga kan tak ngerti mengenai dasar-dasar IT, ya, tapi kalau hanya untuk bisa membuka internet, segala macam, itu tidak artinya, karena IT itu lebih dalam, Bapak-Ibu, terutama dalam hal security, keamanan data, keamanan data, kemarin itu ada juga rumah sakit, baru tidak konekin, itu sudah langsung kenar di virus ransomware, sehingga apa, menunda juga pekerjaan, ya, niatnya mau, apa namanya, dikonekin untuk ke, apa, sudah mulai dicetak, ya, sudah mulai di-print, tiba-tiba, tiba-tiba itu, koneks, apa, ya, sudah menjauh, gitu, habis itu, bakal akreditasi, karena belum, belum bisa di-print, ya, dokumen, nggak bisa dicetak, ya, kemudian, Bapak-Ibu, dengan resisi madat, tentu, akan terjadi integrasi, ya, semua link, antar POGJA, antar unit yang terkait, yang berkepentingan, juga direkto, itu bisa selalu melihat dokumen, ya, antar POGJA, karena di dalam instrumennya itu kan ada bunyi ya, bahwa lihat instrumen di bak sekian gitu, itu saling cross-check, ya, nah, dengan resisi madat, itu bisa dilakukan, itu terjadi, jadi, nggak perlu tunggu-tungguan lagi, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu, enggan, atau nggak mau tolek POGJA yang lain, ya, nggak apa-apa, karena apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan dia, dalam persiapan dokumen, itu sudah ada di dalam sistem, Bapak-Ibu tinggal ambil, dan Bapak-Ibu akan menjadi dewa bagi mereka, kalau Bapak-Ibu mengikut mengingatkan, oh, eh, ternyata elemen sekian, dokumennya belum ada lho, ya, tolong dong disempurnakan, apa namanya, di upload, karena saya butuh di, apa, di elemen penilaian saya, gitu, jadi itu akan semakin membangun kerjasama yang baik, ya, dan tentu, dalam hal pengumpulan dokumen, Bapak-Ibu, ini, 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 eh, keluhan dari banyak rumah sakit, bahwa, beberapa rumah sakit, ternyata, mereka mengeluh dengan, keluar masuknya karyawan, ya, keluar masuknya orang-orang yang ditugaskan, di bidang akreditasi, ketika mereka di hire, udah sempurna, segala macam, udah pintar, ya, terus di hijack oleh rumah sakit yang lain, maka dokumennya juga, ikut terhijack, ya, ikut terhijack, ya, sehingga rumah sakit mengeluh, loh, ini saya ini kayak, pabrik orang gitu, udah pintar gitu, habis itu di hijack oleh rumah sakit yang lain, ya, gak apa-apa sih, kalau memang dokumennya, masih disisain, ini, gak ditilai sama sekali, ya, salah sendiri, makanya, Bapak-Ibu, kalau, masa iya di pegang orang gitu, seperti Sismadak, gak usah khawatir, dengan keluar masuknya karyawan, kenapa, karena kerjaan dia, sudah tersimpan di sistem, sudah tersimpan di server, gak usah khawatir, ya, tapi itu yang menjadi kekhawatiran, dan bahkan, apa yang dirasakan oleh, pahit orang masyarakat di Indonesia, nah, di Sismadak ini, tentu, Bapak-Ibu, nanti, untuk yang standar 2012, bagian, masih melakukan verifikasi, itu masih ada, dan yang SNARS edisi 1, itu juga sudah ada, Bapak-Ibu, nanti tinggal pakai, ya, pilih yang mana, dan tentu, saya telah menyakin lagi ini, bahwa, kalau ada SNARS edisi 1, ke depannya apa, Bapak-Ibu? Ada edisi 2, ada edisi 3, bahkan, mungkin nanti di bulan Agustus, ada edisi 1.1, ya, nah, tentu, Bapak-Ibu bisa merasakan, kesulitannya seperti apa, Bapak-Ibu, bagaimana, membandingkan, membedakan, SNARS edisi 1, dengan 1.1, seperti apa, ya, nah, tentu, kalau nggak pakai sistem, susah untuk ini, ya, kalau yang tadinya, setandar 2012, ya, 1 hudang, gitu, berarti, SNARS edisi, 2020, SNARS edisi 1, mungkin, 1 hudang juga, jadi 2 hudang, jadi, rumah sakit, nggak ada habis-habisnya, hanya untuk membangun, untuk hanya tempat berkas, ya, tentu, ini bisa menjadi solusi, kalau menggunakan, sisma datu, dan tentu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa melakukan, penelitian self-assessment, ya, self-assessment itu, sifatnya wajib, ya, sifatnya wajib, ya, tentu, sebagai measurement, bagi rumah sakit, apakah sudah siap, atau belum, juga menjadi, apa, perbandingan nantinya, bagi dewan penilai, di KARS, kalau misalnya, ada sesuatu yang aneh, gitu, ya, nah, kemudian untuk upload, dokumen dan regulasi, ya, saya, melihat bahwa, di rumah sakit itu kan, banyak aturan-aturan, yang masing-masing dikopi, gitu, terus sudah dikopikan, gitu, lupa, gitu, terus minta lagi, dan seterusnya, dia, oleh masing-masing pokoknya, nggak mau bekerja, karena masalah, masalah prosedur, nggak punya, padahal sudah disediakan, nah, dengan adanya, sisma dat, itu sudah ditaruh nanti, di satu folder public, ya, untuk bisa diakses bersama-sama, kelompok di rumah sakit, ya, tentu, dengan adanya pemanfaatan file manager, waktu setahun yang lalu, itu saya ke salah satu rumah sakit grup, ya, saya presentasi manfaat dari sisma dat, dan sebelum saya presentasi, pihak rumah sakit, cerita ke saya, mereka bilang bahwa, mereka juga sudah punya sistem yang sama, wah, saya kaget ya, kalau memang ada, itu hebat, tapi kita bisa belajar, dan kita telatkan ya, ke rumah sakit yang lain, tapi ujung-ujungnya, Bapak Ibu, ya, cerita bahwa, mereka itu, sudah bayar Google Drive, kalau bayar Google Drive, itu hubungannya masalah sekuriti, nggak ada, ya, hubungannya apa? Masalah kuota, ya, kuota space, masalah sekuriti, siapa yang bertanggung jawab? Nggak yang bertanggung jawab, bahkan Facebook, kemarin itu, 80 juta akun Facebook, bocor, ya, akun Yalu, bocor, akun Gmail, tinggal nunggu waktu, ya, tinggal nunggu waktu, kita nggak tahu kapan, ya, artinya, Bapak Ibu, ketika ada server di sana, yang menawarkan, yang free, 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 itu belum ada jaminan, bahkan, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ya, sebelum orang, apa, ujian nasional dimulai, ujian, soal-soal ini, kan udah bocor, kan? Kenapa? Karena sharing, 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 artinya dengan Bapak Ibu, punya aplikasi, Bapak Ibu punya Google Drive, versi lokal, aman, kalau bocor, itu rusan internal Bapak Ibu, ya, karena 80% dari sumber kebocoran data, di siti perusahaan, bukan internal, bukan external, tapi internal, ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana pinter-pinternya, untuk memanage masalah security, dokumen di rumah sakit Bapak Ibu, ya, dan perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa semua dokumen yang tersimpan di dalam sisma, dan tidak ada proses transfer-transferan ke KARS, enggak ada, ya, semua tersimpan di lokal server Bapak Ibu, ya, termasuk untuk yang benchmark, datanya ada di server Bapak Ibu, kecuali kalau misalnya ada perhitungan persentase, ya, itu ada proses transfer, ya, kalau enggak di transfer, gimana bisa Bapak Ibu melakukan security banding, benchmark, kan enggak bisa kan ya, tetap harus ada proses transfer, tapi hanya data itu, ya, adanya data benchmark, sedangkan dokumen-dokumen, yang terkait, dengan, di akreditasi semuanya tersimpan di lokal server Bapak Ibu. Iya, maaf. Ya, oke. Kemudian tentu KARS konsen terhadap masalah, apa namanya, surat izin, ya, surat izin dari praktek dokter, segala macam, ada SIP, apa, RKK, ya, SKP, STR, gitu ya, segala macam, ya, tentu itu, KARS akan melakukan, monitoring, ya, melakukan monitoring. Nah, lewat aplikasi SISMADAK, itu sudah disediakan proses inputan data, jadi nanti Bapak Ibu input di sana, dan, di versi-versi berikutnya, nanti kita akan ada, kerjasama, dengan lembaga STR, yang mengeluarkan sertifikat, seperti, apa, STR, ya, RKK, segala macam, sehingga ketika Bapak input, NOR, STR, itu otomatis tervalidasi, ke database-nya, yang mengeluarkan sertifikasi STR, ya, jadi, lebih, ya, memudahkan. Kemudian, tentu, manfaatnya, bagi, Direktur Rumah Sakit, Kimpinan Rumah Sakit, bahkan, masing-masing, POCJA, yaitu adanya, layar dashboard, yang, bisa, apa namanya, ada suatu tolak, tolak, tolak ukur lah ya, measurement, ya, ya, bagi kita bahwa, sudah sejauh maka kita, melakukan persiapan-persiapan, untuk kegiatan akreditasi, ya, dan tentu, semua dokumen, yang tersimpan di server Bapak Ibu, itu ada penaturannya, ada aksesnya, ya, jadi, nggak usah ragu Bapak Ibu, ya, kalau Ibu meragukan dengan sistem dokumen yang, apa, gitu ya, di Sismadak, berarti sebenarnya Bapak Ibu meragukan, apakah ketika Bapak Ibu, men-transfer duit 1 triliun, udah nyampe atau belum, ya, padahal itu, nggak ada bukti, hanya selebar ketas kan, Bapak Ibu transfer, ya, nggak usah ragu, itu sudah ada, jaminan keamanannya, tapi sebatas lokal ya, lewat dari situ ya, kita, kars nggak ada urusan, ya, nah, ini yang tadi saya, eh, sampaikan Bapak Ibu, bahwa, eh, infrastruktur yang disiapkan oleh, eh, oleh masing-masing rumah sakit, adalah seperti ini, yaitu, dia harus menyediakan server, kenapa? karena gini, ya, ketika Bapak Ibu pakai Sismadak, ya, di detik-detik terakhir pun, Bapak Ibu, serasa, tidur di atas bulu angsa, beda seperti yang tradisional, ya, kenapa? karena udah, nggak usah pusing dengan masalah, urusan penataan, nggak usah pusing dengan urusan warawiri, segala macam, karena apa? karena, karena udah bisa dilakukan by system. Sekarang, penyakitnya, dipindahkan, bukan lagi ke direktur, tapi ke orang IT. Kenapa orang IT? Ya, jangan sampai ketika surveyor datang, ya, pas dimulai kegiatan assessment, ya, servernya down. Ya, servernya nggak bisa diakses. Ya, servernya kena virus. Makanya saya, nah, mau menyampaikan bahwa ini, masalah persiapan, bukan saja hanya urusan dokumen, tapi IT juga, dia bisa melakukan, apa namanya, memiliki pemahaman, apa, apa namanya, disaster and recovery, Jadi, bagaimana dia bisa melakukan tindakan, ya, secara cepat, ketika ada, terjadi masalah. Berarti dia harus melakukan back up, ya, dia harus memenyiapkan UPS, ya, memastikan jaringannya sudah oke, ya, dan tentu, kesehatan dari servernya, supaya ketika banyak orang yang akses, itu, aksesnya tetap cepat. ya, jadi nanti Bapak Ibu, boleh menggunakan, Wi-Fi, atau kabelan, dan tentu, bisa diakses, dari luar, ya, selama periode, dua minggu, ya, kurang lebih dua minggu, sebelum surveyor, berkunjung ke rumah sakit, dan seminggu, setelah, kegiatan surveyor, karena barangkali, masih ada, apa namanya, hal-hal yang di crosscheck, dilakukan crosscheck oleh surveyor, setelah itu Bapak Ibu, langsung diputuskan koneksinya, ya, ya, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ya, nanti bisa diakses melalui web, ya, silahkan masukin akunnya, ya, tentu akun ini, adalah, disiapkan terlebih dahulu, ya, oleh, ketua akreditasi, dia yang memberikan otoritas, ya, dan kalau Bapak Ibu, juga mau mencoba-coba, ya, untuk versi demonya, ya, Bapak Ibu bisa, coba di alamat ini, ya, nanti, login-nya seperti ini, ya, ada di sini, ya, usernya, user.atcastready, pasturnya, 17082016, ya, nah, nanti, kalau sudah berhasil login, nanti akan muncul halaman dashboard, kalau sudah tanya, ya, sudah di input, ya, akan kelihatan di sini, ya, biasalah, ya, kalau standard cash itu, kalau nilainya di atas, minimal 80, ya, itu di atas di lulus, ya, warna hijau, kalau kuning, berarti di bawah 80, dan di atas 60, kalau merah, berarti itu masih di bawah 60, file apapun, ya, nilainya naik, apapun itu, jadi, berarti word cuma, kemudian, bapak ibu, nanti bapak ibu bisa, memiliki, ya, history dari kegiatan yang lalu-lalu, ya, kalau misalnya mau lihat 15 tahun yang lalu, itu bisa, kalau dokumennya sudah di upload, dan tentu nanti di sini ada standar versi, versinya, ya, dan story-nya, bisa milih nanti kegiatan mana yang mau dilakukan, oh, versi 2012, ya, SNARS, ya, dan seterusnya. Nanti kalau udah ada kegiatannya, tentu dikelompokin berdasarkan standard bug, ya, dari standard bug ini, nanti bisa diunculkan, elemen-elemen penilaian per masing-masing standard bug, jadi nanti dokumen-dokumennya di upload di sini, ya, di upload, ya, dan nanti kelihatan di sini ada beberapa dokumen yang sudah di upload, ya, dan untuk penilaian selama proses semuanya nanti di sini, ya, kan ada pilihannya 0, 5, 10, ya, dan kalau di sisi surveyor kan, TDD, ya, itu ada ya, TDD, tidak dapat diterapkan, ya, nah, untuk proses uploadnya, Bapak Ibu perlu siapkan dulu, ya, dokumennya taruh di mana, sehingga tinggal di upload di sistem, ya, di sini, dan tentu nanti kalau sudah di upload dengan sempurna, maka akan muncul listnya di sini, ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau mau cross-check atau surveyor, mau melihat isi dari dokumen, dia tinggal klik pada nama file, nanti dokumennya otomatis terbuka, ya, terbuka, enggak ada proses download lagi, ya, tapi itu hanya terjadi, kalau dokumen yang di upload adalah PDF, ya, dalam nanti PDF, dan, atau JPEG, ya, tergambar, ya, dan usahakan Bapak Ibu jangan upload file zip, ya, atau file yang masih mentah, gitu ya, karena ini, kan sebetulnya harus download dulu berarti, terus habis download, ekstrak, nah, itu kalau dalam nanti zip, nah, kalau dalam nanti PDF, udah langsung aja, klik terbuka, klik terbuka, jadi proses untuk assessment dokumen jauh lebih cepat, ya, nanti kalau misalnya nilainya, skornya udah masuk semua, ya, tinggal diverifikasi, nanti akan kelihatan nilai akhirnya berapa, ya, sehingga nanti dari nilai ini akan diterjemahkan dalam bentuk diagram batang, ya, kemudian Bapak Ibu, tentu sebelum melakukan pengumpulan-pengumpulan dokumen, ya, tentu boleh dimanfaatkan, ya, ini tadi saya bilang, ini juga bagian dari metode untuk pengumpulan data, file manager namanya, dimana, Bapak Ibu gak perlu mengumpulkan pakai flash disk lagi, gak usah pakai trek-trek lagi sama, apa namanya, anak buah, gitu ya, tinggal di-upload kemari, ya, nanti Bapak Ibu sebagai penjamin mutu, ya, terhadap dokumen, tinggal panca dari file manager, setelah oke, di-PDF-kan, habis itu baru di-transfer, atau di-upload ke masing-masing elemen penilaian, ya, kemudian Bapak Ibu, ini adalah tampilan halaman untuk update profile dari rumah sakit, ya, tentu di sini informasi mengenai surat izin operasional, ya, nomor IPAW, tanggal berakhirnya, segala macam, ya, Bapak Ibu bisa update melalui aplikasi Sismadak, ya, jumlah tempat tidur perlu di-update, sama informasi-informasi detail mengenai alamat, ya, alamat email, nomor telepon, segala macam, kalau ada perubahan, silahkan di-update melalui Sismadak, dan ini adalah tampilan, apa namanya, pendataan, untuk profil dari termasuk dokter, perawat, ya, di-update di aplikasi Sismadak, Nah, tentu juga yang tadi saya udah sampaikan bahwa, dengan menggunakan Sismadak, Bapak Ibu bisa melakukan benchmark, ya, Bapak Ibu bisa melakukan pengimputan, pengimputan laporan, indikator mutu, ya, Nah, secara garis besar, jumlah indikator yang sudah tercatat di sistem, ya, itu lebih dari 100, ya, lebih 100 indikator, kan ada sekitar 89 indikator yang sudah tersedia, yaitu yang medis, sama klinis, dan ditambah dengan 12 indikator mutu, yang memang diwajibkan oleh Kementes, ya, semuanya ada di sana, Bapak Ibu nanti bisa lihat profilnya, dengan mengklik pada judul indikator, nanti di sana ada maksud dan tujuan, inklusi, eksklusi, ya, area yang dimonitoring, sumber data, di sana ada, tapi itu kan hanya sebatas profile, tapi kalau Bapak Ibu mau isi, melakukan pengisian, ya, Bapak Ibu isi dari numerator, hanya dua sebenarnya yang diisi, yaitu numerator sama denumerator, udah itu aja, ya, tentu proses pengumpulannya, ya, itu dari masing-masing area, ya, dan boleh, ee, masing-masing bagian, boleh melakukan inputan, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan, ya, tapi saya mau tekankan, kalau banyak rumah sakit yang bertanya ke saya, enaknya gimana? saya bilang, lebih baik inputan secara harian, kalau Bapak Ibu secara harian, yang diuntungkan adalah rumah sakit, kenapa? karena dia bisa tahu, dia bisa analisa, punya data ya, data, untuk bisa, dia analisa, sepanjang bulan tersebut, kondisi rumah sakit seperti apa, karena Kars, nggak pernah menganalisa secara harian, ya, Kars hanya menganalisa secara bulanan, ya, karena memang pelaporannya adalah, rekapan bulanan, ya, berarti kalau Bapak Ibu melakukan pengisian secara bulanan, yaudah, siap-siap aja, setiap tanggal 31, ya, melakukan pengisian, di tanggal 31, kalau mau yang mingguan, berarti setiap tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, isi, ya, tapi, berarti harus rekapan dari tanggal-tanggal sebelumnya, ya, tapi kalau saya secara pribadi, yang kalau mau ditugaskan, ya, untuk mengisi indikator mutu, harian, saya nggak perlu, apa namanya, melakukan rekapan dari kapan, ya, saya nggak perlu pusing untuk harus, apa namanya, sepanjang hari, tanggal 1, 1 bulan berikutnya, untuk merekap bulan sebelumnya, saya nggak perlu, ya, karena sudah dilakukan secara otomatis, dan tentu di sana juga, sudah disediakan bukti-bukti, ya, kenapa inputannya sekian, ya, ada bukti-bukti, bisa berupa foto, bisa berupa dokumen, atau rekapan, yang mungkin di screenshot, ya, nah, nanti hasil perhitungannya, itu, otomatis diubah menjadi nilai persentase, ya, kalau mau melakukan pengisian, tinggal klik pada tanggal, yang mau diisi, nah, contohnya seperti ini, ya, kalau ini kan belum diisi, ya, kalau sudah diisi, nanti, oke, ini halaman, kalau mau melakukan pengisian, ya, hanya dua aja, yaitu, nomorator, sama nomorator, ya, tinggal diisi, diisi, nanti di sini adalah, link untuk upload dokumen, ya, sama sebelumnya tadi, klik, dia minta dokumen yang mau dia upload, yang benar, ya, habis itu, kalau kembali ke halamannya, otomatis, akan menghitung persentase, ya, nah, nanti Bapak Ibu, kalau mau melakukan, apa namanya, benchmark, ya, maka, oleh, PJ, PJ rumah sakit, khususnya yang menangani, indikator mutu, ya, dia akan masuk ke menu rekapan, ya, nanti di sini ada, tombol, benchmark, ya, jadi nanti dari indikator ini, ya, yang dihitung secara bulanan, ya, ini kan bulanan, klik pada benchmark, ketika di klik pada benchmark, akan muncul, eh, ini, maaf nih ya, bukan nama rumah sakit ya, ya, itu hanya contoh aja, itu nantinya tulisan rumah sakitnya, jadi kita enggak, 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 tampilkan rumah sakitnya mana, enggak, ya, jadi muncul, di list di sini, ya, jadi nanti bisa dibandingkan baik secara relata nasional, relata provinsi, maupun juga untuk antar rumah sakit, ya, dan kemudian kalau mau lihat, ya, di klik pada detil, ya, dan nanti bisa terlihat grafik dari benchmarknya, ya, dan Bapak Ibu hanya bisa muncul grafiknya kalau Bapak Ibu sudah melaporkan datanya, artinya jangan sampai Bapak Ibu mau melihat indikator rumah sakit yang lain, tapi Ibu sendiri enggak mau ngasih datanya, enggak adil itu namanya, ya, 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 jadi harus ngasih dulu, lapor dulu, ya, baru bisa melakukan benchmark, ya, dan tentu karena ini bersifat wajib, di fitur-fitur berikutnya nanti akan ada sistem yang otomatis untuk remainder Bapak Ibu kalau belum melakukan pemisian data, ya, jadi memang sistem akan melakukan monitoring terus, ya, nah, untuk mendapatkan aplikasi Sisma dan ini Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal mengisi formulir aja lewat website Kars, ya, dikasih, ada aplikasi versi gratis, ya, kalau gratis ini sebenarnya udah full, ya, udah oke gitu ya, lebih dari cukup, ya, kalau Bapak Ibu mau pakai, tapi kalau misalnya ada beberapa fitur yang memang kayak Pai Manager, tadi, ya, itu hanya tool-tool tambahan, ya, itu sifatnya pro, ya, atau enterprise, itu ada yang, apa namanya, berbayar, gitu ya, tapi dengan Bapak Ibu pakai yang free, itu sebenarnya udah lebih dari cukup, Bapak Ibu, ya, dan silahkan dimanfaatkan, supaya persiapan akreditasi di rumah sakit Bapak Ibu bisa lebih cepat, ya, demikian sharing session dari saya, saya kembalikan ke dokterus. terima kasih dokter, saya melihat di wajah Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi yang berubah, waduh, kok banyak banget misinya, siapa yang misi, ya kan, karena beliau, bagian besar adalah tim mutu, direktur rumah sakit, kalau misi begitu banyak, 7,8 plus berapa tadi, plus 12, plus berapa lagi, nah, coba bayangan banyak banget ya, nah, saya kira, itu tadi, dokter Lui mengatakan, siapa yang mengisi dari masing-masing unit, unit itu, nah, kalau sudah rumah sakit menentukan siapa yang harus ngisi, pagi, siang, sore, dan itu harus dalam, susun dalam daftar, nah, tinggal, nanti tim mutu melakukan monitoring, aja, mana yang belum ngisi, diberitahu, dan lain sebagainya, baik, jadi biar tidak terlalu pusing, sebab saya lihat dari pahmi tadi, sudah cukup pusing, ya, masih ada waktu, untuk, saya kira, 10 menit, silahkan, 1, 2, 3, 4, oh, banyak banget nih, ini, ini, kayak sini, tidak ada, berarti, ke sini, sini, 2, sini, sini, tiga, oke, tadi yang tidak tunjuk jari, jangan ikut maju ya, 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 1, 2, 3, itu 3 jajah, berarti, tiga jajah dari sini, dari sini, tiga, ya, tiga, yuk, siapa yang cepetan antre, itu yang punya hak, akses kemenangan, saya dulu ya, ya, silahkan, saya kasih, berhasil dari rumah sakit, Jodh, DG, Bitar, ini sistem online ya, cuman, datanya, di server kita, memungkinkan enggak, kalau kita servernya di, 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 online juga, itu satu, kedua, kalau kita, itu di, di, di kita servernya, itu mungkin ada spek, server, rumah sakit dengan tipe ini, 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 servernya minimal ini, nah, kemudian, tadi cukup bingung juga, diterangkan, sebegitunya, rasanya ini satu sesi, workshop tersendiri harusnya, nah, maksud saya, dari pengalaman yang, dari pengalaman yang sudah, rumah sakit-rumah sakit yang sudah, menerangkan ini, itu, apakah memang perlu mengundang, ekspertisnya di bidang ini, kalau memang ia harus kemana, apakah di masing-masing daerah, sudah bisa yang, ekspert di bidang ini, nanti mungkin, khususnya Jawa Timur, sudah adakan, apakah saya harus mendatakan dari jahat, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Selamat siang, saya ada beberapa pertanyaan, dari saya, Triang Dini, dari rumah sakit, Manusimahdi, kebetulan rumah sakit saya, sudah mengaklukkan, menguploadkan indikator, Sismadak, pada bulan Januari, dan, itu ada kendala-kendala, terhadap, beberapa indikator, contoh, indikator FFK, itu ada beberapa indikator, yang memang, baru kami dapat itu, setelah, profil hutu, sudah dibuat, ada beberapa indikator, FFK itu, yang berbeda, perhitungannya, dengan, IKID root, atau IKT, contoh, ketepatan di situ, itu kan, di indikator penerja terpilih, sementara, kalau definisi operasional, dari, yang FFK itu, berbeda dengan, yang kementerian keuangan, ada perbedaan, dari, cara, hitungnya, seperti itu, dan juga, yang lain, indikator FFK itu, tidak semua juga, bisa kami bukur, itu yang pertama, terus yang kedua, untuk indikator keselamatan pasien, itu, ada beberapa indikator, insiden itu, nomorator dan denumeratornya itu sama, sehingga kita, kebingungan dalam hal upload, mungkin, bisa dilihat lagi, terbaik nomorator, dan denumeratornya, sudah resmi, juga beliau, terus yang ketiga, itu terkait laporan, jadi, yang tadi, nomorator dan denumeratornya sama, yang berapa, yang SKP berapa, jadi, beberapa indikator itu kan, ada indikator, kelamatan pasien, misalnya, insiden-insiden, yang diberi, kalau kita ngisi harian, itu, nggak mungkin ngisinya, yang penting sudah, karena ada indikator, terus ditunggu dulu, sebulan kan, oh iya, betul, terus terkait laporan, pengalaman saya, dengan konsultasi, dengan Pak Dan, dan Pak Gia juga, kan memang, closing data itu, di tanggal 31, atau akhir bulan, misalnya tanggal 30, 31, atau tanggal 28, nah, pada saat, kita mengakui, yang terakhir itu kan, pada tanggal 31, itu belum menang, satu hari, sehingga, waktu itu, akhirnya, kita rapat dengan pimpinan itu, mengambil kebijakan, bahwa closing data, di unit kerja itu, adalah jam 14, karena, kita juga harus menghitung, nah, momen kiranya kan, kalau misalnya, di hari biasa itu kan, bukanya dua hari kan, hari ini, dan hari sebelumnya, tapi, kalau di akhir bulan itu, yang buka itu, setelah tanggal 31, tanggal 1 itu, udah buka gitu, sehingga kan, udah closing data, untuk validitasnya, itu kan, karena menghitungnya, misalnya, kita waktu tunggu, waktu tunggu, obat jadi, misalnya itu kan, satu hari, satu harinya itu, 24 jam, tapi ternyata, karena di akhir bulan itu, gak bisa kita input, di tanggal 1, sehingga, pada hari itu, hari terakhir itu, kita, akhirnya closing data, di jam 14, itu bagaimana gitu, mungkin, saya mau kebijakan, dari Pak Gia, untuk bisa upload, di tanggal, hari pertama, di tanggal berikutnya, terima kasih Pak, baik, berikutnya, saya persilahkan, terima kasih, nama saya, dari rumah sakit, karena, kelamin, di tanggal, yang lain adalah, akreditasi kita, kami yang pertama, baru pertama kali, mencoba, akreditasi, dan, akreditasi, semada gini, baru kami kenal, di tahun bulan ini, kami, karena baru kenal, kami coba, yang berikutnya, dan yang berikutnya, itu ternyata, tidak bisa diakses, secara integrasi, di beberapa komputer, jadi, kami coba, ternyata, data, harus diikuti, satu komputer, apakah ini memang, karena dia gratis, begitu, sampai di danesan, sehingga, semua, VIC data, dan ketok-ketok-ketoknya, yang ini meng-upload, dokumennya, harus mengarah ke satu komputer, kemudian, yang kedua, untuk VIC data, yang masih akan mempunyai, username, dan password, masing-masing, nah, untuk kasus-kasus, dimana VIC data, jadi kebetulan, sesuatu, dan yang aku, dan dia resides, bagaimana, menghapus username, dan, password, dia ini, supaya, dia tidak bisa mengakses, data kita, dia tidak bisa mengubah, menghapus, baik, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya, Dewi, dari rumah sakit, IMC, Tanerang. Yang mau saya tanyakan, Pak, Pak, untuk limu tuh kami sudah ada mencoba untuk input harian ternyata satu minggu itu ribur, jadi dua hari itu atur tangan merah adalah kosong bagaimana solusinya, bolehkah direkap di hari berikutnya kan dua hari itu dibuka datanya ya Pak, ternyata sudah ditutup di hari ketiganya, bolehkah PG-nya itu bisa melihat data yang masuk itu demikian, terima kasih ya, sudah terima kasih silahkan loh tadi ada tiga disitu kok satu mengundurkan diri kenapa oh sama, sudah nitip ya ya, terima kasih siapa sih ya dari masnya terpadu demik buah Pak, kamu mengundur pohamdulillah, kamu juga sudah semuanya, tapi kan belum semuanya pertanyaannya, pertanyaannya baik, satu lagi tadi, silahkan karena ada diskon dari sisi kanan pertanyaannya, kan tadi file-nya sudah di-upload dalam bentuk PDF atau bentuk gambar ini JPEG ya maksudnya bagaimana mekanisme tidak dari sisi padat ini sendiri untuk mengatur karena kalau semakin kita tidak mengatur setting itu JPEG itu ukurannya akan bisa besar, cukup besar dan bagaimana sisi padat mengantisipasi hal ini dan yang berikutnya adalah sebenarnya kan yang kita upload klik ini kita harapkan ke depan kan kita akan dibikin lagi dokumen itu maksudnya kita evaluasi tiga tahun kemudian nah, misalnya ada perkan islo untuk semacam memikirkan bagaimana agar dokumen ini bisa kita mengatakan di-upload kita sebetulnya di-upload kita di-upload kita terima kasih terima kasih bapak ibu saya langsung jawab dari penanya yang pertama yaitu apakah sis memadak bisa di-hosting warna liatnya kalau di-hosting itu kan berarti menggunakan server yang berbayar ada banyak juga rumah sakit yang memang sudah menggunakan web hosting pak ada banyak cuman masalahnya masalahnya sekarang seberapa aman server yang web hosting itu aja ketika bapak ibu merasa aman ya sudah aman ya tapi bapak ibu perlu ketahui bahwa server web hosting yang web hostingnya itu kan satu server itu dipakai rame-rame dan yang mengelola server itu adalah pihak provider ya berarti tiap provider-pihak provider yang melola berarti dia bisa pakai dokumen kalau mau yang lebih aman adalah colocation kalau yang colocation itu artinya bapak ibu punya server handle sendiri hanya dipitik di provider artinya dan kalau bapak ibu dipitik di provider ya servernya maka masalah koneksi internet listrik AC rak ruang itu bukan jadi masalah lagi tapi pengelolaan servernya tetap di provider lagi jadi bapak ibu yang menilai memberikan penilaian apakah itu layak atau tidak dari apa yang tadi yang saya sampaikan ya kemudian masalah training ya memang untuk training-training di beberapa daerah sampai hari ini kita masih melayani tapi nantinya bapak ibu kita akan melakukan training di CARS ya kita udah punya ruang training sekarang lagi dalam tahap renovasi ya nanti bapak ibu boleh datang ke sana setiap hari boleh setiap minggu boleh dan bahkan juga kita melakukan untuk minggu depan eh ya dua minggu lagi kita tetap 11 12 Mei kita akan melakukan workshop lagi ya kita lagi cari hotel kemarin Pak Mas Rubi lagi memusahasi tempatnya jadi memang betul kata bapak bahwa ini sebenarnya butuh waktu 2 hari jadi pada bulan yang lalu bulan Maret 2028 kita sudah ngadain training 2 hari Pak jadi memang ini workshop hari ini hanya masih kulit-kulitnya ya kalau mau lebih dalam lagi nanti itu pada saat kegiatan workshop yang 2 hari atau trainingnya di CARS kemudian masalah kendala-kendala pada pengisian indikator bapak ibu oh spek server nah kalau masalah spek server ini terkait mengenai kapasitas ya bapak ibu ya kapasitas ya semakin banyak dokumen yang di upload maka server harddisknya harus lebih besar namun kalau saya ini melalui perhitungan secara logika aja ya kalau satu elemen penilaian satu elemen penilaian untuk 5 dokumen dimana satu dokumen sekitar 1 mega berarti satu elemen ada 5 mega ya 5 mega kali 1200 sorry kalau yang kalau yang standar senar 1340an lebih jadi kalikan aja pak ya berarti 5 mega kali 1340an elemen nah itu berapa tuh tapi kemarin saya udah ada rumah sakit yang nanya ke saya berapa harddisknya saya asal ngomong aja saya bilang 250 giga ya dan sebenarnya 250 giga itu itu lebih dari dua dua periode akreditasi itu tapi ternyata bapak ibu sebulan kemudian ya dia datang ke saya dengan marah-marah ya dia bilang katanya 250 giga cukup gitu ternyata kurang saya tanya lagi file apa aja yang disimpan di dalamnya ternyata bapak ibu yang dia simpan adalah file-file video file-file video saya tanya video apa yang disimpan dia bilang adalah begini kan pada waktu yang lalu ketika surveyor datang surveyor yang datang itu adalah surveyor senior jadi jalan harus pakai tongkat ya karena dari lantai ke lantai ada yang posisi yang tidak ada eskelator maupun yang tidak ada lift sebenarnya kasihan karena timbul rasa kasihan maka dia video-in semua area-area yang memang dianggap perlu diobservasi ya karena memang kita adopsi ya tadi itu ya redose ya nah dari informasi yang dia miliki ini saya mengandalkan bahwa mereka rumah sakit yang sangat kreativitas memiliki kreativitas kenapa? karena mereka punya sistem dokumentasi jadi nanti tinggal ditampilkan aja kan di apa namanya di proyektor ya nah apakah rumah sakit bapak ibu juga seperti itu nanti gitu di video-in semua jadi itu akan mempengaruhi tas kemudian masalah prosesor kalau yang terbesar kan sampai bertera-tera ada yang sampai 10 tera ya tapi tergantung saya agak susah mengukurnya tapi rata-rata itu 250 giga tanpa video itu lebih dari cukup ya tapi kalau mau berarti kalau videonya banyak bisa sampai 10 tera ya itu juga modelnya banyak ada yang model penyimpanan yang sifatnya rak-rak-rak gitu ya boleh ya seperti itu menggunai prosesor itu juga tergantung berapa banyak ekses kalau rumah sakit yang besar itu bisa sampai 16 32 22 selamat menikmati selamat menikmati